Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Rozak Tana Channel Kalau biasanya saya membuat konten tentang tutorial, kali ini saya akan unboxing ya Di sini saya akan unboxing sebuah kamera Sebagai mana yang ada di judul, yaitu kamera Sony A6400 Sebenarnya saya sempat bingung, bimbang antara beli Sony A6000 atau A6400 Karena secara ya, ini adalah kamera pertama saya yang baru saya beli Jadi sebelumnya saya belum pernah punya kamera Ya bisa dikatakan pemula Padahal untuk kamera A6400 ini seharusnya untuk orang-orang yang sudah pro di bidang videografi mungkin Ya tidak apa-apa ya Kalau namanya pengen dan alhamdulillahnya budgetnya nyampe, akhirnya saya beli Ini saya belinya di harga kisaran Rp 11 jutaan Ya ada yang mungkin Rp 10 jutaan Kalau barunya rata-rata Rp 11 jutaan Saya belinya di Tokopedia Teman-teman bisa cari banyak sekali Oke Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendukungnya Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video kami selanjutnya Oke langsung saja kita unboxing ya Harus hati-hati ya teman-teman ya Karena ini Baru mahal ya Kalau sampai lecet Wah Nangis gue Oke Oke sekarang langsung saja kita buka isinya apa saja ya Nah Oke Packingnya juga mantap ya teman-teman ya Dikasih barber wrap Dikasih kardus luarnya juga Nah ini sudah kelihatan unitnya Kardusnya Power on Nah Wah ini juga sudah kelihatan teman-teman ya Jadi packingnya mantap Ada barber wrapnya Kemudian di luarnya Dikasih kardus Ya Oke selanjutnya Disini masih segel ya Dan kemarin kita dikirimi sama tokonya Kalau segel ini Mau dibuka Mau ditulis kartu garansinya Karena nanti garansinya aktif ya Garansi resmi Sony Indonesia Kemudian dicek juga di dalamnya Apa saja yang ada Oke sekarang kita buka Hati-hati ya teman-teman ya Nah ini ada Surat-suratnya ya Kartu garansinya Nah di dalamnya masih dikasih Barber wrap lagi Packing aman sekali ya teman-teman ya Oke ini strap Dapat strap Ya dapat strap Dan ini ada Charger ya Ini juga ada lagi chargernya Ini Wah yang mana yang charger ya Bisa teman-teman lihat Tidak fokus ya Nah Kemudian ada baterai Kemudian disini ada Viewfinder Tutup viewfinder Apa ini namanya Kemudian ini ada Adapter charger ya Kemudian ini ada kabel USB Selanjutnya disini Wah Ini ya Yang kita tunggu-tunggu Ini adalah unitnya Bisa teman-teman lihat Modelnya A6400 Untuk spesifikasinya Ini sudah bisa 4K ya Videonya ya Sudah bisa 4K Oke kemudian Kelebihan yang membuat aku Beli A6400 Salah satunya bisa flip ke depan Karena untuk kita ngonten Atau untuk kita membuat video Biasanya kita perlu layar Untuk melihat Gambar kita ya Nah Di A6400 ini sudah bisa Jadi bisa flip ke depan Seperti ini Nah Bisa begini Kalau di A6400 kan belum bisa ya Jadi itu salah satu alasan Kenapa Saya memutuskan untuk Beli yang A6400 saja Oke Kemudian Disamping itu juga sudah ada Ini jack Buat mic external Ada tombol HDMI Ada multi Buat nge-test bisa ya Kalau kita mau Vlog Biasanya kan kita butuh mic Di A6400 ini sudah ada Ini sudah Sudah lengkap banget ya Nah ini Tempat baterainya Oke Mungkin Cukup itu ya teman-teman ya Saya belinya body only memang Karena rencana saya Mau saya kasih lensa Yang lain ya Enggak gitu ya Oke Ya budgetnya segitu ya Mampunya beli body only ya Body only dulu aja dah Oke jadi itu unitnya ya Ada kartu-kartunya Ada macam-macam Tadi banyak Oke jadi demikian teman-teman Untuk konten kali ini ya Semoga Ini bermanfaat Bagi teman-teman yang mungkin ingin Membeli juga ya Oke terima kasih Demikian Sampai jumpa di video kami selanjutnya Tampak di video kami selanjutnya PEMBICARA 1-2-3-4-4-4-4-5-3-3-4-7-1-0-3-3-5-4-5-3-5-4-5-1-4-7-4-5-3-4-5-4-5-5-4-5-4-5-5-3-3-5-4-5-4-5-5-4-5-5-2-5-7-4-5-4-5-6-5-5-7-4-5-5-6-5-2-5-5-5-7-4-5-5-6-5-7-4-5-5-5-7-5